Nah ini setelah Tarawih, jadi kita, aku pulang, ada urusan, jadi segini-gini aja orang ini. Jadi kita tetap istiqomah, tetap beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, aku juga gak tau kenapa itu pas pergantian dari jam 11.59 ke jam 12.00 tapi kayak gitu. Ya ini ada jam handphone yang online. Ya ini jam 00 ya guys. Sekarang tuh. Ya gitu deh. Udah ganti sekarang. Jadi setiap jam 12.00. Ya setiap jam 12.00 ya langsung kayak berubah gitu. Nah ini gue lagi itikaf. Jadi itikaf itu bagi yang belum tau itu berdiam di masjid ya. Diam di masjid. Biasanya dengan ibadah kayak misalkan itu baca Quran. Lalu bisa berzikir. Atau biasanya sih kalau di masjid besar, kayak masjid kayak Istiqlal, atau masjid Al-Azhar. Biasanya suka ada sholat qiyamulayl, sholat malam berjamaah gitu. Dilanjutkan dengan ceramah, lalu makan seluruh bersama. Cuman karena ini lagi masanya pandemi virus. Jadi masjid ini kosong. Cuman tadi ya tarawih cuman ada sekitar 4 orang. Yaudah. Jadi gue sendiri disini untuk qiyamulayl. Jadi syarat dari itikaf adalah niat, ya kan? Dan setelah sholat isa dan juga tarawih, kita tetap berdiam diri. Syaratnya gak boleh keluar. Jadi batasnya disini ya. Kalau mau liat-liat ke sana, misalkan mau ngasok gitu. Tapi tetap istilahnya gak boleh keluar dari area masjid. Kalaupun mau keluar hanya ke toilet gitu. Atau ya masih di area-area masjid sih. Itu apa namanya yang dimasuk dengan itikaf. Kalau ada yang nanya gitu apa gue gak takut untuk berada disini sendiri. Jadi ya sebenernya sih secara manusia kadang manusiawi ya. Masa takut itu ada. Tapi gue berpikir lagi. Gue bener-bener berpikir. Yang lebih gue takutin lagi adalah ketika nanti gue di alam kubur. Ya sama aja posisinya kayak gini. Malah lebih serem lagi mungkin ya. Karena ini terang gitu. Terus ada kipas angin, ada aqua, ada yang minum. Dan rumah gue juga deket. Jadi misalnya kalau gue udah boring ataupun misalkan ada apa-apa, gue bisa kabur gitu kan. Tapi bayangin kalau kita udah di dalam kubur guys. Kita bener-bener sendiri di dalam kubur tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pastinya nanti di alam kubur lebih gelap daripada ini. Karena disini alhamdulillah masih terdapat cahaya yaitu sinar lampu dari dalam mushollah. Ya. Dan yang termasuk disini di video gue sebelumnya. Di video gue sebelumnya ini membahas kita jangan takut. Karena yang perlu kita takuti adalah ini. Sebelum kita dimanikan di tempat mandi jenazah ini. Maka yang harus kita takutin adalah kita tidak membawa amal ibadah yang cukup ketika kita meninggal nanti. Makanya teman-teman ayo sama-sama kita semangat untuk beribadah apalagi di bulan suci Ramadan. Dan juga untuk mendapatkan malam Laylatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Makanya untuk kalian sih pesan gue yaitu ayo kita mulai gitu. Biasanya emang Qiyam Oleh tuh yang enak atau etika di masjid-masjid gede bareng-bareng. Ya cuman ya kita paham lah karena kondisinya kayak gini. Kita di masjid mana aja bisa. Dan yang paling penting sih sebenarnya gak harus di masjid yang besar ya. Kayak di mushollah terdekat gue atau tempat beribadah terdekat lo kayak masjid atau mushollah itu juga bisa. Atau bagi lo yang mungkin ya harus juga orang tua atau yang udah berkeluarga ngurus anak segala macem. Tetap bisa melakukan etika di rumah dengan cara ya beribadah kayak sholat malam, baca Quran, dan juga berzikir. Jadi teman-teman ya harus terus beribadah karena ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan juga bulan yang penuh dengan ampunan. Ini salah satu favorit gue guys. Kalau acara, bukan acara, sholat idul fitri atau idul adha ya kan pasti ada kotbah disini. Dan di mushollah ini gak ada sholat jumat karena ini namanya mushollah. Jadi kita selalu jumatnya di masjid yang agak besar, di komplek. Ya itu di luar udah mulai berkumandang. Dari masjid lain yang bangunin sholat juga. Tapi gue biasanya sih disini ampik jam tiga sih. Setia ampik jam tiga. Terus gue bangunin sekali lagi. Terus langsung cabut. Nah itu juga ada yang bangunin sholat tuh. Ini dari belakang sana sih biasanya. Kedengeran gak? Ini kalau udah mulai. Ini ada dari masjid juga. Terus ada anak-anak yang keliling juga yang bangunin sholat. Kayak gitu. Masjid-masjid lokal. Kayak gini ini masjid-masjid lokal nih. Tempat bangunin sholat disitu. Oke guys sudah jam dua lewat tiga puluh. Nah setiap per tiga puluh menit tuh biasanya gue suka. Bangunin orang kayak gini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan pukul dua lewat tiga puluh pagi. Waktu menunjukkan pukul dua lewat pukul tiga puluh pagi. Sahur, sahur, sahur. Nah kayak gitu. Jadi nanti gue ngomong lagi jam tiga pagi gitu. Biasanya sih jam tiga pagi terus gue pulang gitu. Masak atau siap-siap buat buka puasa. Eh buat sahur. Sambil menunggu jam tiga. Baca lagi. Lumayan. Dapet beberapa halaman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baca Quran udah selesai. Sekarang saatnya bangunin orang lagi. Ya let's go. Jadi gue biasanya bangunin orang dua kali. Setengah tiga sama jam tiga. Setelah itu gue siap-siap untuk sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Waktu menunjukkan pukul tiga lewat tiga waktu Indonesia Barat. Waktu menunjukkan pukul tiga lewat tiga waktu Indonesia Barat. Sahur. 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 Nah oke guys. Tugas gue selesai. And it's time to go back home. Because I want to do cooking for sahur. Di jam tiga tuh. Untuk teman-teman. Ayu kita semangat mengejar Laylatul Qadar. Jadi di sepuluh hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan ibadah kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Besar kita. Nabi Besar Muhammad SAW. Untuk mendapatkan Laylatul Qadar. Yaitu malam yang lebih baik daripada malam seribu bulan. Yang tentunya di bulan suci Ramadan ini. Semua ibadah yang kita lakukan pun. Dilipat gandakan pahalanya. Semoga kita dapat bertemu dengan Laylatul Qadar. Amin. Amin. Ya Rabbah Alamin. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Oke, it's time to go back. Jangan lupa kipasnya matiin dulu. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Ya tetap ya guys ya. Biar udah di luar rumah salah. Untuk baulein. Padeh. Sahur. 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 selamat menikmati